Pekanbaru Ali Anis, 53, warga kecamatan Tampan, Pekanbaru, ditemukan meninggal di dalam mobilnya. Korban diketahui meninggal sepulang dari dugemon siar korban tadi ditemukan pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di jalan. Harapan jaya, Kelurahan Lembah Damai, katakan Subak Humas Polresta Pekanbaru Ibda Budia dianda kepada wartawan. Jumat, tanggal 4 Oktober tahun 2019, Budia menjelaskan Ali diketahui menjemput wanita berinisial G. 29, pada Kamis, 3.10, Ali mengajak G. ke tempat hiburan malam on siar di tempat hiburan malam on siar korban memesan kamar dan memesan biar satu kaleng dan minuman lainnya. Kata Budia Ali, menurut keterangan G, dalam keadaan mabuk seusai dugemon siar petugas tempat hiburan malam memapah Ali ke dalam mobil. Sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, Jumat, 4.10. Karena korban mabuk, mobil dibawa oleh G untuk menuju pulang ke rumahnya. Korban tidak mau diantar pulang oleh saksi tadi. Kata Budia, korban yang duduk di kursi depan sebelah kiri ditinggal di dalam mobil oleh G saat itu. Saksi, G, meninggalkan korban di dalam mobilnya dan dia pergi tidur di rumahnya. Setelah siang, saksi terbangun dan melihat Ali sudah dalam kondisi kaku tidak bernapas di dalam mobil. Kata Budia, ca.fdn